Ya pemirsa berbagai bentuk kepedulian dan semangat solidaritas, SMP Negeri 17 Kota Jambi kompak melakukan aksi nyata untuk membangun meringankan penderitaan Palestina. Aksi nyata yang dilakukan ini terdiri dari penggalangan dana, sholat istiwosa, pembacaan zikir, dan doa bersama. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Tirani, pamit undur diri, dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Sebagai wujud rasa kemanusiaan dan solidaritas, seluruh sivitas akademi di SMP Negeri 17 Kota Jambi, kompak menyewarakan dukungan dan sikap kepedulian terhadap situasi yang terjadi di Palestina. Aksi nyata ini dilakukan dalam bentuk sholat istiwosa, pembacaan yasin dan zikir, doa bersama, serta penggalangan dana yang melibatkan seluruh sivitas akademi di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama di halaman SMP Negeri 17 Kota Jambi pada Jumat pagi 17 November 2023. Seluruh siswa tampak antusias dalam memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina, baik siswa, guru, maupun staf yang secara husyuk mengirimkan doa, serta secara sukarela memberikan donasi dalam aksi nyata ini. Ada pun tujuan dari aksi solidaritas ini adalah sebagai wujud implementasi dari visi sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi, yaitu membentuk siswa berahlak mulia dan berkarakter baik. Melalui kegiatan ini, rasa kepedulian siswa, guru, maupun staf akademi di SMP Negeri 17 Kota Jambi untuk menunjukkan karakter baik dalam bentuk empati atas penderitaan yang tengah dihadapi Palestina saat ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi, Nurul Hikmawati. Tujuan kami mengadakan ini adalah salah satu sesuai dengan visi sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi ini membentuk generasi yang berahlak mulia dan berkarakter. Nah salah satu implementasinya ya seperti ini, penggalangan dana anak-anak diminta untuk, bukan diminta ya, secara superela, empati terhadap Palestina, kemanusiaan, jadi itu membangun karakter baik untuk anak-anak. Rangkaian acaranya memang sudah dimulai dari hari Jumat yang lalu dengan melakukan sholat istiwosa, dan zikir istiwosa, dan doa bersama. Sementara itu, adanya penggalangan dana yang dilakukan telah disetujui berbagai pihak, berdasarkan koordinasi bersama antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua, serta konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi yang menyambut baik kegiatan positif tersebut. Hal ini disampaikan oleh Waka Sarana dan Prasarana SMP Negeri 17 Kota Jambi, Febri Zawarni, bahwa penggalangan dana tersebut benar dilakukan secara sukarela. Kami tentu tidak bisa melaksanakan itu sendiri, karena ini sifatnya mengambil dana dari anak-anak dan orang tua. Kami kembali berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah pun tentu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan kemudian Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, ternyata Dinas Pendidikan menyambut baik kegiatan ini. Total donasi yang berhasil dikumpulkan dalam aksi penggalangan dana ini senilai Rp7.610.000 yang selanjutnya akan disalurkan kepada Lembaga Ambil Zakat Obsesi untuk diberikan langsung kepada Palestina.